hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang eh pada kesempatan siang hari ini Selasa 22 Juli 2020 kita akan mempelajari materi kelas 8 pertemuan kedua yaitu menggambar model ya tapi sebelum ke materi selanjutnya pastikan sinyal Anda dalam kondisi baik baterai Anda dalam kondisi baik eh agar kalian nanti bisa memperoleh informasi secara maksimal pada pembelajaran siang hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini Mari kita berdoa kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan wasmala bersama bismillahirrohmanirrohim semoga pada pembelajaran hari ini dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Oke guys kita ke selanjutnya prinsip penggambar model prinsip yang dinamakan prinsip itu kaidah ya kaidah atau aturan ya dimana kita kalau berkarya menggunakan aturan pastinya hasilnya akan sesuai dengan harapan berbeda dengan seketika kita mengerjakan sesuatu tanpa menggunakan kaidah atau aturan pastinya hasilnya kita tidak akan sesuai harapan Oke komposisi ya kita akan membahas kaitannya dengan komposisi dimana komposisi itu adalah susunan atau unsur ya susunan atau unsur dalam seni rupa sebenarnya karya susunannya itu apa saja saya contohkan dalam sebuah karya seni rupa komposisi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam seni rupa karena apa tanpa komposisi pastinya hasilnya tidak akan indah atau tidak akan sesuai harapan karena apa komposisi disitu itu adalah bagian sangat penting nah saya contohkan untuk komposisi dalam membuat sebuah gambar ya pastinya kita akan membutuhkan dengan berbagai warna ada warna hitam merah hijau kuning dan yang lain sebagainya itu kaitannya dengan warna ya seumpama kita membuat sebuah gambar gambar misalkan gambar bunga tapi yang namanya gambar bunga itu tidak akan cukup hanya sekedar bunga saja kalau gambar bunga saja itu pastinya tidak akan menarik tapi disitu perlu ada komponen-komponen lain seperti halnya nah daun tangke ataupun batang ataupun pot yang digunakan sebagai tempat dari tanaman tersebut nah dari segi penerapan warna pun tidak akan cukup kalau kita memberikan warna asal misalkan ya kita sudah membuat gambar bunga tetapi warnanya tidak pas itu pun tidak akan menarik seketika karyanya itu selesai tapi kita perlu mengerti yang namanya warna bunga itu seperti apa warna daun itu seperti apa warna batang itu seperti apa itu yang dimaksud komposisi itu seperti itu seumpama kita membuat sebuah gambar bunga ada daun ada tangke ada pot dan yang lain sebagainya itu kita satukan dari beberapa unsur yang tadi itu kita satukan warna bunga misalkan merah warna daun misalkan warnanya hijau warna batangnya coklat warna tangkenya coklat terus warna potnya itu coklat hitam kuning dan yang lain sebagainya itu pasti jauh akan lebih menarik dibandingkan gambar yang tidak ada warnanya disutilah yang dimaksud dengan komposisi nah setelah kalian tadi lihat pembahasan berada materi yang ada di atas ya silahkan kalian salin kembali materi di atas ke dalam buku catatan kalian sebagai media pembelajaran tujuannya apa? biar kalian tidak kehabisan kuota saat kalian lupa tentang materi pembelajaran kedua pada kelas 8 materi seni budaya agar kalian tidak bolak-balik buka youtube untuk memahami arti dari komposisi ya mungkin kalau bagi kalian yang kuotanya banyak itu kalian bisa putar kembali video ini tetapi bagi kuota-kuota yang kurang kalian bisa catat kembali materi pada pembelajaran siang hari ini agar kalian bisa membuka kembali di buku pembelajaran kalian oke ya oke mungkin itu saja pertemuan pada siang hari ini agar kalian bisa memperoleh informasi yang lebih jelas kalian bisa klik tombol subscribe agar kalian bisa memperoleh informasi-informasi kaitannya pembelajaran seni budaya dan materi-materi yang lain mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh